. Semua bangsawan di kota itu mendatanginya satu persatu, menanyakan apakah kapal selam itu bisa dijual atau apakah cetak birunya bisa dijual kepada mereka. Watson menghabiskan banyak waktu untuk menyingkirkan orang-orang itu. Hai, Watson, selamat pagi. Tepat saat Watson tengah memikirkan apa yang terjadi kemarin, tiba-tiba muncul sosok di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah Casey, yang tangannya dibalut perban dan wajahnya penuh bekas luka. Senyum di wajahnya bahkan lebih buruk daripada saat ia menangis. Ada dua pelayan cantik di belakang Casey, memegang kotak hadiah berisi camilan lezat di tangan mereka. Watson, kau belum makan, kan? Aku membawa beberapa camilan dari rumah. Semuanya sangat lezat. Cobalah. Saat ia menyapa Watson, Casey memberi isyarat kepada dua pelayan di belakangnya. Kedua wanita itu segera membuka kotak camilan di tangan mereka, mengeluarkan beberapa kue kering, dan meletakkannya di hadapan Watson. Tuan muda Watson, biarkan kami memberimu makan. Ah! Tuan muda Casey, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tentu saja, Watson tidak membuka mulutnya dengan patuh. Sebaliknya, dia mundur dua langkah. Mengapa Casey, yang telah dikalahkannya kemarin, bergegas ke depan hotelnya pagi-pagi sekali dan bahkan mengirim seseorang untuk membawakannya kue kering? Apakah Casey memendam dendam dan bersiap untuk meracuninya dengan kue kering beracun itu? Watson, aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Senyum Casey menjadi semakin canggung. Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin, tetapi kau telah mengajariku pelajaran. Anggap saja ini impas. Mulai sekarang, aku berjanji tidak akan menargetkanmu lagi. Untuk menunjukkan ketulusanku, mengapa aku tidak membawamu ke tempat biasaku nanti? Tadi malam, setelah pertemuan keluarga Ptolemaus, Casey kembali ke kamarnya untuk berbicara dengan ibunya, Jenny. Dia memutuskan untuk menghubungi Watson sebelum saudaranya melakukannya pagi itu. Meskipun Casey tidak terlalu pintar, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa ayahnya tidak senang padanya. Jika dia membiarkan Mike menghubungi Watson terlebih dahulu, kemungkinan besar orang yang akan mewarisi keluarga Ptolemaus di masa depan bukanlah dia. Demi masa depannya sendiri, Casey memutuskan untuk mengesampingkan permusuhannya dengan Watson untuk sementara. Paling tidak, sebelum dia mendapatkan model kapal selam dari Watson dan mengembalikan posisinya di hati ayahnya, itulah yang akan dia lakukan. Maaf, aku akan pergi ke Ptolemaus Manor untuk menjalani persidangan yang diatur oleh tuanku. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk menemanimu keluar. Persidangan dapat diselesaikan kapan saja. Tempat yang akan kuajak kau tidak akan menyita banyak waktumu. Paling lama, itu akan memakan waktu satu pagi. Selanjutnya, tempat yang akan aku tuju berhubungan dengan persidanganmu. Jangan khawatir, ikuti aku. Casey menatapnya. Pemandangan itu membuat banyak orang yang lewat di jalan tampak iri. Dua pelayan yang dibawa Casey baru berusia 14 atau 15 tahun. Tinggi mereka hampir sama dengan Watson dan memiliki paras yang sempurna. Mereka tidak terlalu dewasa, tetapi payudara mereka sangat berisi. Mereka tampak seperti pasangan alami dengan Watson yang tampan. Ketika Watson dan yang lainnya pergi, mereka tidak menyadari bahwa tirai kamar di lantai dua hotel di belakang mereka telah dibuka. Tatapan tertuju pada punggung mereka. Kesanalah aku akan membawamu, tempat hiburan terbesar di kota terapung. Watson, bagaimana menurutmu? Sekitar 20 menit kemudian, Watson mengikuti Casey ke bagian bawah Watergata City, sebuah bangunan yang dibangun di dalam air. Lingkungan di sekitarnya adalah jalan setapak bawah air yang dibangun dengan sihir, terhubung kebola cahaya besar dengan bangunan yang beberapa kali lebih kecil dari yang ada di kota terapung. Warga berjalan di jalan-jalan berwarna neon. Tawa mereka bisa terdengar melalui tirai air. Tempat hiburan bawah air ini disebut Crystal Palace. Kota ini didirikan oleh keluarga Polemaus. Semua bangsawan di kota terapung itu berinvestasi di sana. Sebagian besar harta kota dikumpulkan di Istana Crystal. Bahkan jika tidak ada apapun di permukaan, pasti akan ada sesuatu di sini. Casey memasang ekspresi misterius di wajahnya. Saat menjelaskan, dia membawa Watson melewati tirai air. Setelah melewati tirai air, Istana Crystal muncul di depan mereka. Air didorong menjauh dari bangunan itu oleh kekuatan tak terlihat, membentuk perisai air besar yang membentang sejauh beberapa kilometer yang tidak diketahui. Istana Crystal terhubung dengan sumber daya kota. Kekuatannya dipinjam dari Trisula Dewa Laut, jadi tempat ini tidak akan terkikis oleh laut. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Trisula Dewa Laut disimpan di sini. Jika kau melakukan uji coba, maka ini adalah lokasi uji cobamu. Apakah tidak apa-apa jika kau memberitahuku rahasia-rahasia itu sebelum uji coba dimulai? Apa pentingnya? Cepat atau lambat kau akan tahu. Lagi pula, Trisula Dewa Laut bukanlah rahasia di Istana Crystal. Selama tidak ada yang tahu lokasi tepatnya, tidak apa-apa. Aku mendengar dari ayahku bahwa keamanan di tempat itu sangat ketat. Siapapun yang mencoba masuk akan mati. Jangan bicarakan itu. Aku membawamu ke sini untuk bersenang-senang hari ini. Jangan bicarakan hal-hal serius seperti itu. Saat Casey berbicara, mereka berdua sudah berjalan ke Crystal Palace. Ketika kedua penjaga berpakaian biru langit melihat Casey, mereka menundukkan kepala dengan hormat. Salam, Tuan Muda Casey. Siapkan dua kereta untuk kita. Kita akan pergi ke Iris Flower Tavern di kota. Baik, Tuan Muda. Kedua pengawal itu segera menyiapkan kereta untuk mereka berdua. Casey membawa dua orang pembantu untuk mengemudikan kereta sementara Watson dan Casey duduk di dalam kereta. Saat mereka duduk di dalam kereta, Casey menyentuh luka-luka di tubuhnya. Ia sangat kesakitan hingga mengeluarkan besisan. Watson menatap semua itu dan tidak mengatakan apapun. Ia tidak tahu mengapa Casey mengundangnya. Apakah ia ingin meminta maaf atau menjebaknya? Watson bersiap untuk terus mengamati selama beberapa saat. Sudah 10 menit berlalu ketika mereka tiba di Iris Flower Tavern. Meskipun disebut kedai, tempat itu seperti rumah bangsawan besar. Rumah bangsawan itu ditumbuhi pepohonan, dan ada juga danau buatan kecil. Lingkungannya sangat bagus, dan sebagian besar orang di sana adalah laki-laki. Mereka semua mengenakan pakaian mewah, dan mereka tampak kaya dan mulia. Tuan muda Casey, sudah beberapa hari sejak Anda datang ke sini. Apakah gadis-gadis di sini tidak melayani Anda dengan baik terakhir kali? Begitu mereka tiba di pintu, seorang wanita dengan kerudung menutupi wajahnya dan rambut hitam legamnya yang lebat berjalan menghampiri Casey. Wanita itu memiliki mata hijau almon, dan dia tampak seperti berusia 20-an atau anak-anak di usia remaja. Dia memiliki pesona wanita dewasa dan kenaifan serta kelucuan seorang gadis. Dia tampak sangat aneh. Dia adalah penyihir tingkat emas puncak, dan sihir yang dia praktikan adalah elemen pesona yang langka. Watson merasa menghakimi ketika dia melihat wanita itu. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit keakraban dengan tubuhnya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatnya. Dahulu kala, ketika dia bertarung melawan geng bandit iblis wanita, dia merasakan aura dari dewa jahat, iblis wanita primordial, yang dipanggil oleh geng bandit iblis wanita. Watson hanya melirik wanita itu sebelum mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, tatapan wanita itu tiba-tiba jatuh pada Watson. Setelah menatapnya lama, dia tersenyum. Tuan muda Casey, mengapa Anda membawa tamu baru hari ini? Aku ingin tahu siapa pemuda tampan ini. Namanya Watson. Dia adalah murid Tuan Antonio dan temanku. Tuan Antonio? Penyihir terhebat di kerajaan, yang juga dikenal sebagai astrologer. Benar, itu dia. Dia adalah murid astrologer. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki orang penting seperti Anda untuk datang ke Iris Flower Tavern kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bos di sini. Nama saya Elven. Tentu saja, Anda bisa memanggil saya Little E. Wanita bercadar itu membungkuk sedikit ke Watson, dan warna yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Baiklah, Nona Elven. Mari kita bicara basa-basi ketika kita punya waktu. Pertama, siapkan kamar untuk kita. Saya ingin membawa Watson untuk merasakan tempat ini. Baiklah, Tuan Muda Casey. Saya pasti akan mencari tempat terbaik untuk Anda. Bahkan, kedai kami baru-baru ini menerima sejumlah barang berkualitas tinggi. Semuanya masih perawan. Saya jamin Anda akan mendapatkan pengalaman surgawi di sini. Wanita bernama Elven itu tersenyum pada Watson. Tuan Muda Watson, biarkan saya memijat kaki Anda. Tuan Muda, apakah Anda ingin makan? Watson berada di dalam sebuah rumah bangsawan. Ada kristal ajaib besar di depannya, yang menampilkan gambar-gambar wanita cantik berpakaian minim dengan informasi yang menyertainya. Dua elf tinggi dan berpakaian minim duduk bersamanya. Mereka berbicara kepadanya dengan penuh semangat dan bersandar padanya. Pemandangan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Watson, Anda tidak perlu merasa begitu as pada di sini. Ini adalah sarang pemborosan uang orang kaya di kota terapung. Para wanita di sini kelas satu, dan mereka sangat berhati-hati. Apapun yang Anda lakukan di sini, tidak seorang pun di luar akan tahu, jadi Anda dapat merasa tenang dan menikmatinya. Casey memeluk seorang wanita berpakaian minim dengan satu tangan, dan tangannya yang besar dengan bebas berenang di sekitar tubuhnya, membiarkan wanita lain memberinya anggur merah. Dia ingin menjerat Watson. Baginya, hanya ada dua cara untuk menjerat Watson ke dunia itu, uang dan wanita cantik. Watson tampak seperti berusia 12 atau 13 tahun, dan dia masih anak-anak. Namun, Watson sangat kuat dan sama sekali tidak terlihat seperti anak biasa. Selain itu, Casey telah mempermainkan lebih dari 10 gadis pada usia itu. Ketika dia memasuki ruangan, Watson tidak tergerak oleh banyaknya wanita cantik yang mengelilinginya. Sebaliknya, wanita-wanita cantik di sekitarnya bersandar padanya. Mereka tampaknya sangat menyukai tubuh Watson yang muda dan kuat. Pemandangan itu membuat Casey sedikit cemburu. Sepertinya ini pertama kalinya Watson datang ke tempat seperti ini. Tidak mengherankan. Sebagai murid Master Antonio, dia pasti telah berkultivasi sepanjang waktu dan jarang punya waktu untuk bersentuhan dengan hal-hal lain. Tidak dapat dihindari bagi seorang pria untuk tidak dapat melepaskan ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Beri dia alkohol saja. Casey mengangkat gelas anggurnya ke Watson. Watson, bersulang untukmu. Mari kita selesaikan konflik di antara kita. Watson mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya. Menyingkirkan beberapa wanita di sekitarnya, dia berdiri. Tuan muda Casey, kurasa tidak ada yang menyenangkan di sini. Sebaiknya aku pergi ke Polemi Manor. Dia telah mengamati seluruh perjalanan. Tampaknya Casey ingin meminta maaf padanya. Karena itu masalahnya, dia harus mengancam untuk pergi. Jika Casey ingin melakukan sesuatu, itu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jangan cemas, Watson. Kesenangan yang sebenarnya belum ada di sini. Casey bertepuk tangan, dan pintu pun terbuka. Sederet wanita masuk ke ruangan itu. Wanita-wanita itu termasuk manusia, elf, dan manusia laut. Mereka semua mengenakan gaun panjang yang indah. Mereka sama seperti wanita-wanita cantik yang baru saja muncul di kristal ajaib raksasa itu. Akan tetapi, ada rantai yang tergantung di leher gadis-gadis itu, dan rantai itu memanjang hingga kelengan dan pergelangan kaki mereka. Tuan muda Casey, ini adalah budak-budak terbaru di kedai ini. Setiap budak berkualitas tinggi, dan harga terendahnya adalah seribu koin emas per orang. Coba lihat apakah Anda dan teman Anda menyukai salah satu dari mereka? Mengikuti gadis-gadis itu ke dalam ruangan adalah bos wanita kedai itu. Dia tersenyum dan menunjuk ke arah gadis-gadis yang hadir. Saya akan mengambil keduanya. Casey secara acak memilih dua orang dan berjalan di depan Watson. Watson, yang mana yang kamu inginkan? Saya akan membayarnya untukmu. Gadis-gadis ini adalah anak yatim yang telah diasingkan ke kota Watergate. Mereka adalah imigran ilegal dari negara lain atau keturunan tahanan yang telah dikalahkan dalam perang. Jika kita tidak membelinya, mereka tidak akan bisa hidup terus. Watson tidak tertarik membeli budak. Ia mengangkat kepalanya dan menatap gadis-gadis di depannya. Tiba-tiba, salah satu putri duyung menarik perhatiannya. Ia memiliki bekas luka tipis di wajahnya, dan kakinya yang indah tampak baru saja berubah. Ia hanya bisa menopang tubuhnya dengan pasrah. Wajahnya penuh ketakutan. Namun, semua itu adalah penyamaran ajaib. Ada lapisan sihir di tubuh gadis itu, yang membuat penampilannya, bukan penampilan aslinya. Kekuatan Watson secara alamiah dapat melihat melalui penyamaran gadis itu sekilas. Di balik penampilan gadis itu terdapat wajah makhluk laut dewasa. Saat melihat wajah itu, ekspresi Watson langsung berubah karena wajah itu bukanlah wajah orang lain. Aku sudah membiarkan mereka pergi. Mengapa mereka muncul di sini lagi dan bahkan dengan sengaja menyamar? Watson sedang berpikir keras ketika tiba-tiba teringat wajah Alice. Ekspresinya berubah, dan ia mengulurkan tangan kanannya untuk menunjuk putri duyung yang telah menyamar di hadapannya. Dia, dia dan dia. Lupakan saja. Aku akan membeli semua budak di ruangan itu. Di satu sisi, itu untuk menyembunikan tujuan sebenarnya menginginkan putri duyung itu. Di sisi lain, dia merasa bahwa gadis-gadis yang dijual sebagai budak itu terlalu menyedihkan. Dia tidak dapat mengubah sistem perbudakan di dunia itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyelamatkan orang-orang di depannya. Bagaimanapun, Casey baru saja mengatakan dia akan membayarnya sendiri, jadi apa yang perlu ditakutkan? Seperti yang diharapkan dari murid Master Antonio, dia memang terus terang. Aku harus menyusahkan tuan muda Casey untuk membayarnya. Ada 20 budak di sini. Aku akan menghitungnya sebagai seribu koin emas untuk masing-masing dari mereka. Anda harus membayar saya 20 ribu koin emas. Aku tidak membawa banyak uang. Bisakah aku membayarnya nanti? Sudut mulut Casey berkedut. Dia melotot ke arah Watson dengan marah. Tidak ada yang akan membawa 20 ribu koin emas saat mereka keluar, bahkan jika dia adalah tuan muda. Dia berencana untuk bersikap sopan kepada Watson. Jika Watson hanya mengambil satu atau dua budak, dia akan menerimanya. Namun, Watson telah memilih 20 orang sekaligus. Siapa yang mengira Watson akan mampu menangani 20 orang sekaligus? Dia tidak takut tubuhnya akan kelelahan. Sementara Casey diam-diam mengkritik dalam hatinya, dia mendengar Elf berkata, Tuan muda Casey, kami adalah bisnis kecil. Kami tidak melakukan bisnis dengan kredit. Namun, Ban Watergate berada tepat di seberang kedai minuman. Keluarga Polemauus telah menyimpan cukup banyak uang di sana. Anda pasti memiliki beberapa ratus ribu koin emas atas nama Anda. Anda hanya perlu menarik sebagian, jadi membayarnya sangat mudah. Oh, benar, saya lupa mengingatkan Anda. Kedai akan mengadakan lelang untuk melelang beberapa barang berharga. Anda mungkin menyukai beberapa di antaranya, jadi mungkin Anda harus menarik lebih banyak uang. Sambil berbicara, pemilik kedai, Elfane, menggunakan tangannya untuk membelai tubuh Casey. Nada suaranya lembut dengan sedikit pesona, dan suaranya membuat tubuh Casey mati rasa. Watson, tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Kemudian, Casey meninggalkan ruangan bersama kedua pelayan itu. Dalam sekejap, hanya Watson, lebih dari 20 budak wanita, dan pemilik kedai yang tersisa di ruangan itu. Tuan muda Watson, saya percaya pada kredibilitas Tuan muda Casey. Karena Tuan muda Casey membeli budak-budak itu dan memberikannya kepada Anda, mereka adalah milik Anda. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk melepaskan rantai di leher mereka. Saat Elfane berbicara, dia bergerak mendekati Watson, tetapi Watson mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tidak perlu. Saya bisa membuka rantai itu sendiri. Dia menjentikan jarinya ke arah budak-budak itu. Rantai di leher para budak di depan Watson putus, termasuk rantai di bahu dan pergelangan kaki mereka. Semua budak terkejut dengan senang. Rantai kita putus? Itu adalah rantai antisihir yang unik. Seorang penyihir tingkat emas biasa tidak akan bisa membukanya. Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia membebaskan kita. Terima kasih, Tuan. Dengan sangat cepat, beberapa budak bereaksi dan berlutut di tanah bersujud kepada Watson. Seperti yang diharapkan dari murid Master Antonio. Aku tidak menyangka dia bisa memahami kemampuan untuk mengikuti hukum di usia yang begitu muda. Watson, di sisi lain, bertepuk tangan seolah-olah itu masalah sepele. Apakah Anda butuh yang lain? Tidak, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Kemudian, Elvin mundur. Watson mengatur agar sebagian besar budak di ruangan itu duduk di sofa. Dia mendorong anggur merah dan kue kering di atas meja di depan orang-orang itu, menunjukkan bahwa mereka dapat menikmatinya sesuka hati. Kemudian, dia membawa putri duyung itu ke sebuah ruangan dan menutup pintu. Suis! Saat dia menutup pintu, Watson merasakan hawa dingin dari lehernya. Sebuah bilah tajam yang terkondensasi dari elemen air ditekan ke lehernya. Air pada bilah tajam itu terus mengalir, dan percikan air itu membuat beberapa lubang di dinding. Bukan ide yang bagus bagi seorang kenalan untuk menyerang begitu mereka bertemu. Watson menoleh sedikit. Ketika lehernya menyentuh bilah berelemen air itu, bilah itu telah hancur. Sebelum menyentuh leher Watson, air itu hanya menyentuh rambut di lehernya sebelum menghilang. Watson menoleh dan melihat putri duyung di belakangnya. Pada saat itu, putri duyung itu menyentuh penyamaran ajaib di wajahnya. Kakinya juga telah menjadi ekor ikan, dan gelombang ilusi menyeretnya. Bajingan yang tidak tahu malu, kamu berani mengaku sebagai kenalanku? Kemarin, kebohonganmu meyakinkanku dengan mudah, jadi putri Alice tertangkap dua kali. Katakan padaku, di mana kau membawa putri Alice? Pedang air di tangannya patah, dan putri duyung itu tidak bisa mengayunkan ekornya. Lapisan dinding air berada di antara dia dan Watson, dan dinding air yang tebal menekan retakan di tanah. Alice ditangkap lagi. Watson mengerutkan kening, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Wajah imut Alice muncul di benaknya. Bagaimana putri kecil itu bisa begitu sial? Dia baru saja dibebaskan, dan kemudian dia ditangkap lagi. Apakah kau berani mengatakan bahwa masalah itu tidak ada hubungannya denganmu? Kau baru saja membebaskan kami, tetapi sebelum kami bisa melarikan diri dari kota terapung, sekelompok orang misterius berpakaian hitam muncul. Mereka memiliki jaring besar antisihir khusus, dan mereka menggunakannya untuk menangkap sang putri dan kami. Kemudian mereka membawa kami ke sini. Geram putri duyung itu. Dia merasa telah ditipu. Watson pasti bekerja sama dengan orang-orang itu. Menyelamatkan mereka dari kapal Casey hanyalah kepura-puraan agar mereka menurunkan kewaspadaan. Dia tidak akan tertipu lagi. Bisakah kau memberitahuku di mana mereka menangkap Alice? Mungkin aku bisa membantumu. Watson menyerahkan sebotol anggur merah kepada putri duyung di depannya. Dia melahap kue-kue yang dibeli Casey sambil minum anggur merah dalam jumlah banyak. Kulitnya memerah. Putri duyung itu baru saja menyerangnya dan berjanji bahwa dia tidak akan mempercayainya lagi. Namun, hanya butuh tiga langkah baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan putri duyung itu. Hal pertama yang dilakukannya adalah meninju dinding di belakang putri duyung itu. Kemudian, dia menuntunnya ke sebuah kursi dan mendudukannya. Akhirnya, dia memberinya makanan. Putri duyung itu mendongak ke dinding di belakangnya saat mendengar pertanyaan Watson. Dinding itu runtuh, meninggalkan bekas tinju yang jelas di atasnya. Dia menyipitkan matanya. Dia tidak berniat untuk terus mempercayai Watson, tetapi Watson terlalu kuat. Ketika tinju Watson mendarat di belakangnya, seluruh dinding runtuh, meninggalkannya dengan semburat kematian. Jika pukulan Watson ditujukan padanya, dia akan menjadi genangan darah saat itu. Akibatnya, bahkan jika dia terus tidak mempercayai Watson, dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Saya juga tidak tahu kemana mereka membawa putri Alice. Saya hanya tahu dia dibawa ke tempat yang berbeda dari para penjaga. Sedangkan kami, kami dipisahkan dan dibelenggu. Kelompok orang yang menangkap kami tampaknya ingin menjual kami sebagai budak. Putri duyung itu menyekah sisa makanan di sudut mulutnya, meletakkan botol anggur merah di tangannya di atas meja saat ekspresi ketakutan merayapi wajahnya. Saya tidak yakin apakah mereka akan menjual para pangeran, tetapi saya yakin mereka akan menjual saya. Aku harus menemukannya secepatnya, tetapi aku tidak tahu di mana dia berada atau apakah mereka telah menyiksanya. Bisakah kau memberitahuku sesuatu tentang orang-orang yang menculikmu? Apakah ada ciri-ciri khusus atau keanehan pada mereka? Yang kutahu adalah mereka semua berpakaian hitam dan wajah mereka ditutupi. Mereka adalah anggota kelompok yang sama, tetapi aku tidak yakin tentang yang lainnya. Oh, iya. Mereka memang memiliki aura yang aneh. Aku tidak yakin apa yang memotong jari kelingking mereka. Aku yakin tentang itu karena aku pernah melawan kelompok yang sama sebelumnya. Mungkinkah mereka berhubungan dengan polemaus? Watson mengelus dagunya dan merenungkannya. Suara Casey terdengar dari luar pada saat itu juga. Aku kembali, Watson. Di mana kau? Pintu kamar terbuka begitu mereka mendengar suara itu. Casey berjalan dengan santai bersama dua budak perempuan yang baru saja dibelinya. Ketika dia melihat kekacauan di ruangan itu dan Watson serta putri duyung yang duduk di seberangnya, dia terkejut. Dia menyadari bahwa putri duyung itu adalah salah satu yang telah dia tangkap sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia muncul di ruangan itu dan mengapa dia tampak seperti baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Kamu, Watson, jangan katakan apapun. Silakan duduk. Watson memberi isyarat kepada Casey dengan jarinya. Kedua gadis budak di lengan Casey langsung didorong ke dinding oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, Casey ditarik di depan Watson dan dipaksa duduk di kursi. Pada saat yang sama, pintu ditutup dengan suara keras yang teredam. Watson, ada apa? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku mengundangmu karena sopan santun dan bahkan ingin menyelesaikan perselisihan denganmu. Apakah ini caramu memperlakukanku? Casey berjuang keras sambil duduk di kursi, tetapi dia tidak dapat menahan Watson. Dia ketakutan. Tuan muda Casey, tolong jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Jika Anda menjawab dengan jujur, saya mungkin bisa melepaskan Anda. Kemudian, Watson menatap putri duyung itu, dan dia segera mengulurkan tangan kanannya. Dia memegang pedang air yang tajam di tangannya dan meletakkannya di leher Casey. Apapun yang ingin Anda tanyakan kepada saya, selama itu adalah sesuatu yang saya ketahui, saya akan memberitahu Anda. Bagus sekali. Apakah Anda mengirim orang untuk menangkap putri duyung lagi setelah saya meninggalkan kapal Anda kemarin? Tidak mungkin. Saya kembali ke keluarga polemau segera setelah Anda pergi menemui ayah saya. Seperti yang Anda ketahui, Anda telah membuat lubang di kapal ajaib itu. Jika saya tidak segera kembali ke rumah, saya akan mati bersama kapal itu. Watson menatap Casey, tubuhnya memancarkan tekanan yang mengerikan dari seorang prajurit tingkat platinum puncak. Di bawah tingkat stres itu, tubuh Casey gemetar seperti saringan, keringat menetes di dahinya. Watson menebak bahwa Casey tidak berbohong. Apakah Anda mengenal sekelompok orang berpakaian hitam? Orang-orang itu punya ciri khusus, yaitu mereka tidak punya kelingking. Aku kenal mereka. Kau sedang membicarakan geng jari putus, kan? Mereka adalah pasukan bawah tanah terbesar di kota terapung. Bukan hanya di kota terapung. Ada yang bilang anggota mereka tersebar di seluruh kerajaan. Orang-orang itu punya satu ciri. Jari-jari mereka kurang lebih rusak. Itu adalah ritual yang harus mereka selesaikan saat bergabung dengan geng. Berdasarkan status mereka di geng, para anggotanya mungkin tidak punya kelingking, atau mungkin tidak punya jari manis, jari tengah, dan seterusnya. Orang-orang dengan kelingking putus dianggap sebagai anggota luar mereka? Casey buru-buru menjawab. Ketika Watson tetap diam, dia berkata, keluarga kita tidak ada hubungannya dengan geng jari putus. Sebaliknya, akan lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan keluarga kita. Karena mereka, keuntungan kita di pasar budak berkurang lebih dari setengahnya. Ayahku berulang kali ingin mencari orang untuk membunuh orang-orang itu, tetapi orang-orang itu seperti rumput liar di musim semi. Setelah membunuh satu gelombang, gelombang baru akan tumbuh. Watson, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Casey berteriak panik dan mengambil keputusan. Jika Watson melepaskannya, dia akan meninggalkan tempat itu tanpa berpikir dua kali. Dia cukup baik hati untuk membawa Watson ke sana untuk bersenang-senang. Tidak apa-apa jika Watson tidak ingin dekat dengan wanita-wanita. Yang telah dia sakiti? Aku bisa melepaskanmu, tetapi Tuan Muda Casey, sebelum aku melepaskanmu, aku harap kau dapat membantuku dengan sedikit bantuan. Apa yang kau lakukan? Jangan datang ke sini! Tolong! Setelah sekitar 10 menit, Casey keluar dari ruangan dan menggunakan giginya untuk membalut kembali perbandi lengannya. 20 budak dan dua pelayan wanita dari keluarga Ptolemaus berdiri di luar pintu. Mereka menatapnya dengan heran. Beberapa suara teredam datang dari ruang dalam, tetapi mereka tampaknya terhalang oleh sesuatu, jadi mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Toleransi alkohol Watson itu buruk sekali. Aku tidak menyangka murid Master Antonio begitu lemah. Aku menjatuhkannya setelah hanya dua teguk. Aku akan membawanya ke sini untuk menikmatinya, tetapi tampaknya dia tidak akan bisa menikmatinya. Haha! Rona, Lotte, bawa budak-budak ini kembali ke mensyahan. Aku akan menyiksa mereka saat aku pulang malam ini. Untuk saat ini, aku belum cukup bersenang-senang. Aku akan tinggal di sini. Tuan muda Casey, apakah Anda yakin tidak ingin membawa kami? Kedua pelayan bernama Rona dan Lotte saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Mereka adalah pelayan tempur yang dilatih khusus oleh keluarga Ptolemaus. Kekuatan mereka adalah tingkat emas, dan tanggung jawab utama mereka adalah melindungi Casey, yang lemah seperti ayam. Jika mereka pergi, tidak baik jika Casey menghadapi bahaya saat dia ada di sana. Jangan khawatir. Aku sering berkunjung ke sini. Bos mengenalku, jadi siapa yang berani menyakitiku? Lagi pula, aku anggota keluarga Ptolemaus. Tidak ada yang berani tidak menghormatiku hanya karena itu. Saat Casey berbicara, dia berjalan di depan kedua pelayan itu dan menatap kedua wanita itu. Kalian tidak akan pergi. Apakah kalian berencana untuk menggantikan gadis-gadis di rumah dan bermain denganku? Saat dia mengatakan itu, kedua pelayan tempur itu bergidik. Mereka tahu apa yang dimaksud Casey dengan bermain. Mereka segera menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, kami mengerti, Tuan Muda Casey. Kami akan membawa orang-orang ini kembali ke rumah besar. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kedua pelayan tempur itu membawa para budak dan segera pergi. Dalam sekejap, Casey adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Pada saat itu, pintu di belakang Casey didorong terbuka. Putri Duyung itu berjalan keluar ruangan dan melihat sekeliling. Mereka semua sudah pergi. Orang bisa melihat Casey berbaring di kursi di ruangan di belakang Putri Duyung. Ada benjolan besar di dahinya, dan dia tampak seperti pingsan. Watson, aku tidak menyangka kamu terlihat begitu baik dalam penyamaran Casey. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ketika dia mendengar pertanyaan Putri Duyung, orang yang tampak seperti Casey berbalik dan melirik Casey yang asli di ruangan itu, memperlihatkan senyuman. Selanjutnya, tentu saja, kita akan mengumpulkan intelijen dan menemukan Alice. Tidak mudah untuk mempertahankan penyamaran ini. Mengapa kita tidak memanfaatkan identitas ini dengan baik? Watson telah berubah menjadi Casey untuk menyingkirkan sekelompok orang di ruangan itu. Dia takut akan menyebabkan keributan besar jika dia menggunakan identitas aslinya. Casey berbeda. Sebagai tamu tetap di sana, banyak orang mengenal tuan muda itu. Dia percaya bahwa dia akan dapat menyelamatkan Alice hanya dengan sedikit penyelidikan diam-diam. Lady Mermaid, ayo pergi. Sebelum kita menyelidiki lokasi Alice, tolong beritahu aku di mana teman-temanmu yang tersisa ditawan. Aku akan membebaskan mereka. Watson, bisakah kau berhenti memanggilku Lady Mermaid? Aku punya nama. Namaku Elena. Oke, tidak masalah, Lady Mermaid. Elena terdiam. Kemudian, Watson mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar ruangan. Beberapa tuan muda dengan pakaian mewah melewati koridor dan melihat Watson dengan memark di seluruh wajahnya dan perban di tangannya. Dia tampak seperti Casey. Mereka semua berhenti di tengah jalan. Apakah itu kau, Puan Muda Casey? Mengapa kau tampak begitu menyedihkan hari ini? Aku mendengar dari Lord Mike bahwa kau dipukuli saat kau pergi berburu. Kau bahkan mempermalukan dirimu sendiri di pesta makan malam keluargamu sendiri. Tapi sepertinya kau masih ingin datang ke Iris Flower Tavern. Kau benar-benar ambisius. Apakah kondisi fisikmu saat ini bisa memuaskan seorang wanita? Jangan biarkan luka di tubuhmu terbelah di tengah jalan. Itu hanya akan memperburuknya. Beberapa Tuan Muda mencibir Watson. Keluarga Polemous adalah pemimpin kota terapung, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang takut pada Casey. Bagaimanapun, beberapa dari mereka adalah pendukung Mike. Watson menutup telinga terhadap mereka dan ingin pergi. Namun, para bangsawan itu mengira dia telah menyerah dan pergi ke sisi Elena. Makhluk laut ini terlihat cantik. Aku khawatir kamu tidak bisa menikmatinya dalam keadaanmu saat ini, Casey. Mengapa kita tidak menyingkirkannya untukmu? Penyahlah. Tepat ketika orang-orang itu hendak menyentuh Elena, Watson meludahkan sepatah kata. Orang-orang itu langsung terpental lebih dari 10 meter ke belakang sebelum menabrak dinding dengan keras dengan suara dentuman teredam. Tubuh mereka tertanam di dinding, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dan mereka mengerang kesakitan. Elena, di kamar mana temanmu? Tanya Watson. Dia mengabaikan orang-orang itu. Elena menatap orang-orang yang tertanam di dinding dengan kasihan sambil menunjuk ke suatu arah. Mereka berdua dibawa ke sana. Watson dan Elena berjalan menjauh ke arah itu, meninggalkan segerombolan bangsawan yang meringis kesakitan sambil menatap punggung Watson dengan tak percaya. Kapan tuan muda tak berguna dari keluarga Polemose itu menjadi begitu kuat hingga mampu melemparkan mereka ke dinding? Bella dan Rose menatap lelaki-lelaki jelek di hadapan mereka, wajah mereka basah oleh air mata. Mereka telah mengalami begitu banyak suka duka hanya dalam waktu dua hari. Sehari sebelumnya, beberapa manusia jahat telah menculik Putri Alice karena mereka tidak menjaganya dengan baik. Alhasil, mereka bertemu dengan seorang pemuda baik hati bernama Watson. Ia telah membiarkan mereka pergi, tetapi Dewi keberuntungan tampaknya tidak peduli pada mereka. Beberapa saat setelah itu, mereka ditangkap oleh sekelompok orang lainnya. Mereka dikekang dengan belenggu anti-sihir. Kekuatan mereka tinggal kurang dari sepersepuluh, dan mereka akan dipermalukan. Kenapa kamu menangis? Ini Lord Glenn, yang sering dikenal sebagai Mouse Tile. Ada empat pria kekar di depan Bella dan Rose. Seorang pria parubaya dengan mata licik dan rambut abu-abu kotor berdiri di belakang mereka. Dia melihat kesana kemari di antara kedua wanita itu, matanya penuh dengan rasa lapar. Semuanya kehilangan kelingking, baik itu keempat pria kekar atau pria menyedihkan di belakang mereka. Jangan khawatir. Pria bernama Glenn mengambil segelas anggur merah dari meja. Meskipun dia hanya memiliki empat jari, gerakannya sama seperti orang biasa karena dia adalah seorang pencuri sebelum dia bergabung dengan geng jari terputus, gerakan jari yang fleksibel adalah bakat bawaannya. Setelah bergabung dengan geng jari terputus, dia mengandalkan kecerdasan dan profesionalismenya sendiri untuk dengan cepat naik ke eselon atas yang kecil dalam kelompok itu. Dia memiliki ratusan bawahan di bawah komandonya. Ia sangat bahagia hari itu karena ia menerima berita dari seorang penjaga di gerbang kota bahwa tuan muda kedua keluarga Ptolemaus berkonflik dengan seseorang, dan kapal ajaib milik Casey telah tenggelam. Barang-barang mereka di kapal juga hilang, yang membuat tuan muda itu marah. Glenn tahu bahwa barang apapun yang dapat membuat keluarga Ptolemaus marah pasti sangat berharga, jadi ia segera mengumpulkan anak buahnya untuk memulai pencarian di bawah kanal-kanal kota. Ia menemukan beberapa putri duyung di selokan dekat kapal yang tenggelam, seperti yang diduga. Seorang putri duyung muda dengan mahkota ada di antara putri duyung itu. Kahlian Glenn dalam perdagangan Buddha selama bertahun-tahun mengajarkannya bahwa mahkota kristal melambangkan bangsawan laut. Hanya anggota keluarga kerajaan atau mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan yang boleh memakainya. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan yang besar saat itu juga. Ia membawa putri duyung itu ke geng jari terputus di istana kristal. Sebagai hadiah, para petinggi memberinya 10 ribu koin emas. Jadi, ia siap untuk bersenang-senang di Iris Flower Tavern, yang juga milik geng jari terputus. Dasar manusia hina, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian memilikiku. Bella, salah satu dari dua pengawal putri duyung, menilai orang-orang di depannya dan lingkungan di ruangan itu. Ketika dia menyadari tidak ada jalan keluar, dia mengutuk dalam bahasa suku laut sebelum dia mencoba menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Glenn, yang telah duduk di sofa, tiba-tiba menyelinap melewati anak buahnya untuk mendekati Bella. Dia meremas dagunya dengan satu tangan dan mencengkeram rambutnya dengan tangan lainnya, mencegahnya menggigit lidahnya dan berbicara dalam bahasa suku laut yang sama. Apakah kamu akan bunuh diri di depanku? Aku seorang prajurit tingkat emas. Bahkan jika kau tidak mengenakan rantai antisihir, kau bukanlah tandinganku. Aku mengagumi keberanianmu, tetapi pada saat yang sama, aku tidak bisa tidak menyesali kebodohanmu. Kau adalah barang yang telah kutangkap. Berbicara secara logis, kau harus mengambil setidaknya 1.500 koin emas. Jika kau mati, aku akan kehilangan lebih dari 1.000 koin emas tanpa imbalan apapun. Kau melanggar hak-hakku. Aku memberimu pilihan, tetapi karena kau tidak mau, kau hanya bisa menerima hukuman. Glenn mengepalkan tinjunya di sekitar dagu Bella, yang patah dengan bunyi berderak. Dia tidak bisa berhenti menangis karena dia sangat kesakitan. Glenn menggelengkan kepalanya dan berkata, Setelah aku selesai denganmu, aku akan memberikanmu kepada anak buahku. Aku akan menyerahkanmu kepada orang berikutnya setelah mereka selesai bersenang-senang denganmu. Kau akan melayani 1.500 orang dengan biaya 1 koin emas setelah setiap orang dilayani oleh seorang wanita biasa di Iris Fowler Tavern. Aku akan membiarkanmu pergi setelah aku mendapatkan cukup darimu. Kau terlalu murah hati, bos Glenn. Kau hanya orang laut kelas rendah, dan ini adalah hasil dari perlawananmu. Apakah kau menyesali pilihanmu? Kami akan mencoba yang terbaik untuk bersikap lembut sehingga kau dapat hidup untuk melayani orang ke-1.500. Para penjaga menjilati bibir mereka dan tersenyum cabul. Bella sangat takut dengan nasib yang akan diterimanya sehingga wajahnya menjadi pucat. Keputusasaan muncul di matanya. Itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menjadi orang pertama yang kau layani. Karena mulutmu terbuka lebar, aku akan mulai dengan itu. Glenn mulai membuka kancing celananya. Bella tidak sendirian. Rose, yang berada di sampingnya, juga memejamkan matanya. Tubuhnya gemetar. Ledakan. Suara teredam datang melalui pintu pada saat itu sebelum tiba-tiba ditendang terbuka. Kemajuan Glenn terhenti ketika potongan-potongan pintu yang rusak terbang ke dalam ruangan. Siapa itu? Apakah kau mabuk? Beraninya kau menerobos masuk ke kamar pribadi kami? Keempat lelaki itu berlari maju, mencabut belati dari pinggang mereka. Mereka bersiap untuk membalas dendam kepada si penyusup. Mereka melesat dengan kecepatan yang lebih tinggi sebelum mereka bisa mendekati pintu masuk. Satu persatu, belati di tangan mereka hancur. Mereka mencengkeram dada mereka dan jatuh ke tanah dengan kesakitan. Setiap dada mereka memiliki jejak kaki yang tertutup debu, yang menyebabkan dada mereka ambruk. Orang-orang di pintu menampakkan diri mereka saat keempat lelaki kekar itu melesat keluar. Mereka adalah Watson dan Elena, dengan Watson menyamar sebagai Casey. Ekspresi Elena berubah tiba-tiba saat dia melihat kedua temannya, yang berlutut di tanah dengan pakaian mereka diikat, dan rahang bela yang patah. Dia berlari maju dengan pedang air di tangannya, menebas Glenn. Ledakan Tubuh Glenn diselimuti oleh aura tempur elemen air berwarna biru langit, yang berubah menjadi baju besi yang dapat menahan pedang Elena. Kemudian, pria itu berteleportasi beberapa meter jauhnya. Pupil matanya sedikit menyempit saat dia menyapu pandangannya keempat pria kekar di tanah dari sudut matanya. Keempat orang itu adalah ajudan kepercayaannya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan elit tingkat perak puncak. Namun, ketika berhadapan dengan orang yang baru saja masuk melalui pintu, keempat orang itu sama sekali tidak dapat melawan. Itu membuktikan bahwa orang yang baru saja tiba itu setidaknya adalah elit tingkat emas, dan mungkin, bukan sembarang elit tingkat emas. Ada bisikan di kota terapung bahwa Tuan Muda kedua keluarga Polemous tidak berpendidikan dan tidak kompeten, dan kekuatannya bahkan tidak setingkat besi. Siapa yang mengira rumor itu salah? Tuan Muda Casey, sepertinya kekuatanmu yang sebenarnya berada di atas tingkat emas. Kekuatan Polemous memang tersembunyi begitu dalam. Glenn menoleh ke arah Watson yang berdiri di depan pintu, dan matanya menyipit saat bertanya, apakah karena kau telah dipermalukan dalam keluarga dan minum sedikit anggur? Dan itu menyebabkanmu tidak dapat menyembunyikan kekuatanmu, Tuan Muda Casey? Namun, bahkan jika kau ingin melampiaskan amarahmu, Tuan Muda Casey, kau seharusnya tidak memilihku. Jika kau datang ke pintu yang salah karena kau minum terlalu banyak, aku bisa melupakannya jika kau meminta maaf padaku. Glenn tidak terkejut melihat tubuh Casey yang terbungkus perban memancarkan aura tingkat emas karena ia tahu bahwa sebagian besar keluarga bangsawan itu jahat. Ia pasti harus mengubah dirinya menjadi sampah yang tidak berguna agar tidak ada yang mengawasinya. Ia pasti menunggu saat yang paling penting sebelum meledak dan mengamankan kemenangan dalam satu gerakan. Peristiwa semacam itu terjadi sepanjang sejarah. Akibatnya, bahkan jika semua orang di kota Watergate mengatakan bahwa Casey adalah sampah yang tidak berguna, ia tidak setuju dengan mereka. Aura di tubuh Casey mengonfirmasi kecurigaannya. Dia hanya kesal karena Casey telah mengganggu rencananya. Dia tidak semulia Casey. Elena melangkah mendekati kedua wanita itu saat dia berbicara. Pertama, dia membantu Bella memperbaiki rahannya yang terkilir. Kemudian dia mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa suku laut mereka. Manusia tercelah itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, tapi Elena, mengapa kamu bersama pria itu? Apakah dia? Bella dan Rose sangat senang melihat Elena, terutama ketika dia membebaskan mereka dari belenggu. Namun, ketika mereka melihatnya bersama Casey, mereka berubah pikiran. Meskipun lengan pria itu diperban dan wajahnya bengkak, mereka mengenali pria itu sebagai tuan muda kedua keluarga Ptolemaus, yang telah memergoki mereka sejak awal. Elena bersama si brengsek itu, yang berarti dia mungkin telah menodainya. Apakah itu cara dia mendapatkan kembali kebebasannya? Mereka sedih ketika mengingat bagaimana Elena telah berkorban begitu banyak untuk mereka dan bagaimana, meskipun diselamatkan, mereka hanya berpindah dari satu lubang api ke lubang api lainnya. Elena segera menyeka air mata di wajah teman-temannya dan berkata, kalian salah paham. Pria muda itu adalah. Elena memotong kalimatnya sendiri di tengah kalimat karena dia tahu bahwa Watson menyamar sebagai Casey. Akan canggung jika dia mengungkap identitas aslinya. Bagaimanapun, itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Mari kita serahkan sisanya pada tuan muda Casey. Elena melangkah keluar ruangan bersama kedua temannya dan mengunci pintu. Hanya Watson, Glenn, dan keempat pria di lantai yang tersisa di ruangan itu. Saya berbicara kepada kalian, tuan muda Casey. Berapa lama kalian akan mengabaikan saya, kata Glenn. Pipi Glenn memerah karena amarah yang tak terkendali saat melihat Elena dan dua gadis lainnya keluar dari ruangan. Apakah kau yang bersama geng jari terputus? Anehnya, Casey, yang berdiri di sampingnya, tidak menanggapinya. Sebaliknya, ia merasa penasaran saat melihat kelingking pria itu hilang. Bagaimanapun, ia adalah pria dengan jari terputus. Siapa, di seluruh kotawa tergata, yang tidak menyadari hal itu? Ia pernah bertemu Casey sebelumnya, tetapi pria itu bersikap seolah-olah baru saja bertemu dengannya. Aneh. Glenn, di sisi lain, tidak memikirkannya sama sekali. Ia berlari ke arah Watson, sepasang sayap aura tempur biru langit terbentang dari belakangnya. Sepertinya kau terlalu banyak minum hari ini. Ayo kita buat kau sadar. Pria itu bergegas ke kamarnya untuk melukai bawahannya dan mencuri barang-barangnya. Jika ia tidak melakukan apapun untuk mengatasinya, ia akan kehilangan harga dirinya. Casey telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebagai elit tingkat emas. Ditambah lagi, dia adalah tuan muda yang kaya, jadi dia pasti tidak banyak bertarung. Bagaimana dia bisa mengalahkan Glenn, yang telah selamat dari ratusan perang dan merangkak keluar dari gundukan mayat? Tuan muda Casey, saya salah. Saya mohon. Tolong berhenti memukuli saya. Wajah Glenn berlumuran darah saat dia pingsan. Ketika Casey menendangnya, dia tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Dia telah menentukan Casey sebagai elit tingkat emas, dan dia tidak menyangka penilaiannya salah. Awalnya, dia bermaksud memukuli Casey untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, Casey sudah terluka. Namun, Casey telah menghilang tepat saat dia akan bergerak. Kemudian dia merasakan sakit yang hebat di punggung bawahnya. Casey sudah menginjaknya saat dia bereaksi. Saat itu, dia bermaksud melawan, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat menelannya, menyebabkan aura tempur di tubuhnya berhenti beredar. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Akibatnya, dia hanya bisa menerima pukulan itu. Casey sudah menendangnya selama 10 menit sejak perkelahian dimulai. Jika kamu bilang tidak akan bertarung, maka jangan bertarung. Bukankah itu membuatku terlihat buruk? Apakah kamu mengerti mengapa aku memukulmu? Kudengar kamu mengambil barang-barang yang telah kuhilangkan. Katakan di mana Alice sekarang. Jika kamu memberitahuku, aku mungkin akan meninggalkan mayat untuk dimakamkan bagi keluargamu. Watson menginjak Glenn dan bertindak arogan, seperti yang akan dilakukan Casey. Jadi itulah intinya. Glenn menyadari mengapa Casey berlari ke kamarnya. Bukan karena dia mabuk. Casey melihat keempat pria di tanah. Mereka sudah bangun, tetapi mereka berjongkok di sudut dengan tangan di kepala mereka. Ketika mereka menatap Watson, mereka ketakutan. Mereka ingin membantu Glenn, tetapi mereka terlalu takut. Sampah sekali. Sambil mengumpat bawahannya itu dalam hati, Glenn berkata, Tuan muda Casey, itu kesalahan. Aku tidak tahu barang-barang itu milikmu. Anak buahku melihat beberapa putri duyung di kota dan mengira mereka penyusup, jadi mereka menangkapnya. Kami pasti sudah mengirim putri duyung itu ke rumahmu jika kami tahu mereka adalah milikmu. Maaf. Jangan mengalihkan topik pembicaraan sekarang. Di mana, Ellis? Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku sudah memberikannya kepada atasan, dan mereka tidak memberitahuku apapun. Watson meringis ketika mendengar kata-kata Glenn. Dia tahu Glenn berbohong karena dia melihat matanya bergerak-gerak saat berbicara. Tidak sulit baginya, yang telah mencapai status platinum, untuk melihat dengan saksama semua ekspresi mikro-glan. Apakah kamu yakin tidak tahu? Jika kamu berbohong kepadaku, konsekuensinya akan sangat buruk. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan muda Casey. Baiklah. Watson menganggup dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berbalik menghadap keempat pria lainnya, yang berkumpul di sudut dinding. Bagaimana denganmu? Kami juga tidak yakin. Keempat pria itu menggelengkan kepala serempak, mata mereka berbinar. Watson memejamkan mata. Penggabungan sistem, aktifkan. Mengikuti suaranya, keempat pria yang berkerumun di sudut berubah menjadi cahaya yang mengalir dan saling terkait, berubah menjadi pria berotot setinggi hampir 3 meter dengan otot yang jelas. Selamat, Tuan, karena telah menggabungkan pelayan prajurit tingkat emas. Pelayan tingkat emas, tidak disebutkan namanya. Kemampuan, menguasai aura tempur elemen ganda air dan angin, serta kekuatan tempur tingkat emas. Kemampuan tambahan, pengerasan otot, ketika dilepaskan, otot-otot sekeras baja, meningkatkan kekuatan hingga 100% dan pertahanan hingga 300%, tak kenal takut, sangat meningkatkan kekebalan terhadap serangan spiritual. Apa yang sedang terjadi? Glenn berdiri di sana dengan bingung ketika keempat bawahannya menghilang dan digantikan oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Aku akan bertanya lagi. Dimana Alice? Watson bertanya pada pria raksasa yang baru saja menyatu itu. Putri Alice diserahkan kepada petinggi geng jari terputus. Mereka merencanakan pelelangan di Iris Flower Tavern besok. Putri Alice kemungkinan besar akan diangkut ke tempat itu. Pria ulet itu berlutut dengan satu kaki. Saat dia menanggapi dengan hormat, kekuatan besar itu menyebabkan seluruh lantai ruangan bergetar. Bagus sekali. Watson berbalik dan menyerbu keluar setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat itu, dia terkejut mendengar suara ketakutan di belakangnya. Tuan Muda Casey, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Wajah Glenn sudah terdistorsi karena ketakutan. Dia hampir tidak bisa memahami apa yang telah dilakukan Watson. Sihir. Ilmu hitam. Kekuatan macam apa yang dapat menyebabkan empat anggota gengnya bergabung dan menanggapi kata-kata Watson dengan hormat. Apapun itu, dia merasa telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Tentu saja, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi pada saat yang sama, kamu akan menjadi orang baik. Watson telah memahami apa yang sedang terjadi di kedai itu saat dia tiba. Dia tidak berencana untuk menahan diri terhadap sampah seperti Glenn. Tidak, Tuan Muda Casey, saya salah. Saya benar-benar salah. Penggabungan sistem, aktifkan. Saat Watson mengatakan itu, suara Glenn tiba-tiba terhenti. Dia menyatu dengan tubuh keempat bawahannya yang menyatu. Setelah itu, tubuh pelayan itu menyusut secara signifikan. Wajahnya juga berubah menjadi penampilan Glenn, tetapi aura dari tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Dia telah mencapai puncak tingkat emas. Dibandingkan sebelumnya, pelayan itu memiliki keterampilan tambahan yang disebut tangan pencurian. Dia bisa mendapatkan barang dari pihak lain dengan lebih mudah. Watson melangkah keluar ruangan, menggendong Glenn, yang baru saja menyatu. Elena dan teman-temannya berbisik satu sama lain ketika dia tiba. Ketika mereka melihatnya, kedua putri duyung itu mendekatinya dan meminta maaf kepadanya. Kami minta maaf. Kami salah paham, Tuan Muda Casey. Terima kasih telah datang membantu kami. Mereka memperhatikan Glenn, yang berdiri di sebelah Watson, saat mereka mengobrol. Mereka tampak waspada. Jangan takut. Orang ini sekarang adalah bawahanku. Aku sudah menentukan di mana Alice berada. Dia akan dilelang nanti, dan Glenn akan memimpin jalan bagi kita. Baik, tuanku. Tolong tetaplah bersamaku. Aku akan membawamu langsung ke pelelangan. Glenn berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya ke Watson. Apa? Ketiga putri duyung itu menggelengkan kepala karena bingung. Itu tidak tampak seperti pengendalian mental. Bagaimana Watson melakukannya? Itu terlalu menakjubkan. Apakah Tuan Muda Casey benar-benar menaklukkannya? Mungkinkah dia berpura-pura? Bella melangkah di depan Glenn dan mengulurkan tangannya untuk mengujinya. Glenn, di sisi lain, membiarkan Bella mencekiknya di leher. Dia hanya memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Oke, Bella. Dia akan mati jika ini terus berlanjut. Elena campur tangan tepat pada waktunya untuk menghentikan Bella. Jauh lebih baik jika dia mati. Berdasarkan apa yang dia lakukan pada kita, mati seratus kali tidak cukup baginya untuk meredakan amarahku, gerutu Bella. Yang terpenting saat ini adalah menemukan Alice. Jika kamu ingin balas dendam, aku bisa menyerahkan Glenn kepadamu setelah ini, kata Watson. Dia menggabungkan Glenn untuk mendapatkan informasi dan memicu perselisihan antara geng jari terputus dan keluarga Polemi. Sepertinya geng jari terputus tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Keluarga Polemaus dan geng jari terputus, dalam perspektif Watson, bukanlah orang baik. Ia memiliki waktu yang terbatas di kota terapung itu. Akan lebih baik membiarkan kedua kekuatan itu saling bertarung, karena kedua belah pihak akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Dengan pemikiran itu, sebuah ide berani muncul di benaknya. Nantinya, ia tidak hanya akan menyelamatkan Alice, tetapi ia juga akan bekerja untuk membersihkan kota itu. Di aula lelang 10 menit kemudian, Watson duduk di baris pertama aula lelang. Ketiga putri duyung itu mengenakan pakaian sederhana. Kaki mereka ditutupi dengan lapisan kain kasah seperti kabut, dan tubuh bagian atas mereka hanya ditutupi oleh cangkang di dada mereka. Sebagian besar kulit indah mereka terekspos karena mereka bersandar pada Watson. Kulit mereka sesekali menyentuh tubuh Watson, menyebabkan tubuh mereka memanas secara bertahap, dan udara yang mereka hembuskan adalah udara panas. Tuan Muda Watson, posisi ini sangat memalukan. Bisakah kita duduk lebih berjauhan? Bella merendahkan suaranya dan bergumam di telinga Watson, merasakan tatapan iri dan cemburu dari segala arah. Saya minta maaf. Dia memeluk dua wanita dari kiri dan kanan, dan dia menyuruh Glenn membersihkan kursi di lantai itu sehingga tidak ada yang duduk di sebelahnya. Itu untuk mengungkap kesombongan dan tiranisasi. Itu Tuan Muda Casey, kan? Dia telah menempati seluruh baris pertama sendirian. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarganya memiliki Crystal Palace? Yah, mereka memang memiliki Crystal Palace. Bagaimanapun, keluarga Polemous adalah kekuatan terbesar di kota terapung. Meskipun Crystal Palace memiliki keluarga Polemous, geng Severed Fingers, dan benteng kekuatan lain, keluarga Polemous masih memiliki mayoritas. Suara samar dari barisan belakang memasuki telinga Watson dan membuatnya mendesah lega. Tampaknya kemampuan aktingnya cukup bagus. Ia tidak menyadari bahwa Elena, yang berada dalam pelukannya, telah memperhatikannya sejak awal. Matanya yang indah berkaca-kaca. Sangat. Tidak mengenakan bagi Elena untuk berada dalam pelukan manusia, terutama Casey, yang pernah menculiknya. Namun, ia tidak merasakan ketidaksukaan apapun saat itu. Sebaliknya, ia menginginkan lebih banyak waktu. Bangsa laut tidak seperti manusia. Mereka memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki dalam suku mereka. Dapat dikatakan bahwa organisasi sosial bangsa laut sebagian besar adalah perempuan. Akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat menemukan pasangan. Beberapa pelaut salah mendengar liriknya dan percaya bahwa mereka telah jatuh cinta pada Putri Duyung. Itulah asal mula Dongeng Putri Duyung. Namun, meskipun pemuda yang duduk bersama Elena adalah seorang manusia, ia berbeda dari manusia pada umumnya. Ia jelas memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi ia tidak sombong atau tidak sabaran, ia baik hati. Jika dia bisa menjadi partner dengan manusia seperti itu, mungkin itu bukan hal yang dibenci. Elena menggelengkan kepalanya. Meski begitu, dia masih menatap mata Watson yang fokus dan tanpa sadar mengencangkan lengannya. Pemuda itu selalu muncul di saat kritis ketika dia dalam bahaya. Dia telah banyak membantunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Mungkin dia hanya bisa membalasnya dengan tubuhnya. Dia memikirkan itu karena rasa terima kasih. Dia pasti merasa bersyukur padanya. Elena masih melamun ketika pembawa acara tiba-tiba berbicara, menyelap pikirannya. Tamu yang terhormat, maaf telah membuat Anda menunggu. Lelang akan segera dimulai. Ketika Watson berbalik menghadap juru lelang, dia melihat seorang pria bertopeng badut hitam dan tuxedo berdiri di depannya. Tire merah tua menutupi panggung di belakang pria itu. Tidak diketahui apa yang diletakkan di atas panggung. Saya juru lelang dari rumah lelang Crystal Palace. Anda bisa memanggil saya Tuankah. Seharusnya ada cukup banyak orang di sini yang mengenal saya. Saya tahu semua orang tidak sabar menunggu lelang yang akan datang, jadi saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Sekarang, mari kita perkenalkan barang pertama di rumah lelang kita. Ini adalah produk dari dinasti Tudor sekitar 1200 tahun yang lalu. Namanya adalah Undeachalamiti. Saat suara juru lelang menggelegar, emosi semua orang langsung tersulut. Selain Watson, ada juga sejumlah orang kaya yang berpakaian mewah. Banyak dari mereka yang mengenakan topeng. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitas asli mereka. Banyak wanita muda dan cantik berdiri di samping mereka. Para wanita itu tidak kalah cantik dibandingkan para budak kelas atas yang dengan mudah dijual seharga ribuan koin emas. Kebanyakan dari mereka tidak bersama para bangsawan. Sebaliknya, mereka adalah pelayan rumah lelang. Mereka berpakaian minim, dan tatapan mata mereka menggoda. Mereka sangat pandai membangkitkan hasrat pria. Watson terkesan dengan desain rumah lelang itu. Pertama, juru lelang akan merangsang emosi penonton, lalu para wanita cantik itu akan membangkitkan hasrat pria untuk mengekspresikan diri. Harga barang-barang itu akan meningkat berkali-kali lipat. Sementara dia meratap, dua pelayan yang sama cantiknya mengenakan pakaian terbuka berjalan keluar dari tirai merah di atas panggung karena kata-kata juru lelang. Kedua pelayan itu memegang nampan kristal di tangan mereka. Di atas nampan itu ada sangkar yang terbuat dari bahan antisihir. Di dalam sangkar itu ada awan petir seukuran kepala manusia yang terus bergerak. Di atas panggung, dua pelayan yang sama menakjubkannya muncul di balik tirai merah tua sementara dia meratapi ucapan juru lelang. Mereka memegang nampan kristal di tangan mereka. Sebuah sangkar yang terbuat dari bahan antisihir berada di atas nampan tersebut. Di dalam sangkar tersebut terdapat awan petir yang bergerak seukuran kepala manusia. Awan petir tersebut berwarna hitam, dan terdapat kilat hitam yang menyambar terus-menerus di dalamnya. Kepala manusia berbentuk tengkorak muncul dari kedalaman awan petir. Terkadang, kepala tersebut menghilang, dan terkadang, kepala tersebut mengembun menjadi monster yang menakutkan. Item spesial tingkat emas, Undeat Calamity. Efek terbentuk dari Undeat, ia dapat berevolusi terus-menerus. Semakin banyak Undeat yang diserapnya, semakin kuat efeknya. Undeat Summon melepaskan jiwa orang mati untuk melawan musuh, Soul Capture dapat menyerap jiwa orang lain secara paksa, melemahkan efek pada elit tingkat emas dan di atasnya, dan Dead Curse, memberikan kutukan pada sekelompok orang tertentu, menyebabkan mereka mati dalam tiga hari. Efek tambahan, telur kambing hitam, memungkinkan semua Undeat dalam Undeat Calamity untuk saling melahap, hanya menyisakan yang terkuat. Undeat yang tersisa akan berevolusi menjadi kambing hitam legendaris, mendapatkan kekuatan tingkat platinum untuk waktu yang singkat. Ini adalah item tingkat emas. Karena dinasti Tudor sudah terlalu lama, catatan sejarahnya sulit diverifikasi. Penilai belum meneliti efeknya secara menyeluruh, tetapi kemampuan awalnya sangat kuat. Item ini dapat melahap Undeat dan melepaskan Undeat untuk melindungi pemiliknya. Memiliki item ini setara dengan memiliki pasukan tak terlihat. Tamu-tamu yang terhormat, kalian semua adalah orang-orang terkenal di kota yang membengkak ini. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kalian. Jika musuh-musuh kalian menyergap kalian, atau jika semua pengawal kalian mati saat kalian sedang berburu, melepaskan bencana mayat hidup niscaya akan menyelamatkan kalian dari bahaya. Harga barang ini mulai dari seribu koin emas. Harga setiap tawaran tidak boleh kurang dari seratus koin emas. Semua orang, silakan mulai. Pernyataan juru lelang itu tentu saja provokatif. Seseorang di atas panggung segera mulai menawar ketika dia selesai berbicara. Seribu koin emas? Saya menawar seribu dua ratus koin emas. Dua ribu koin emas? Para pelayan cantik yang menemani orang-orang kaya itu mulai berbicara setelah tawaran mereka diterima. Wow, pria itu menawar tiga ribu koin emas. Dia pasti sangat kaya, kata salah satu dari mereka. Pria di sana menawar lima ribu koin emas. Dia tidak hanya kaya, tetapi dia juga seksi. Saya akan dengan senang hati bertukar tempat dengan gadis di sebelahnya jika saya bisa, kata yang lain. Kata-kata itu tanpa sengaja mengobarkan ego orang-orang kaya di dekat mereka. Kata-kata itu tanpa sengaja membangkitkan harga diri orang-orang kaya di dekatnya. Apa yang dia maksud dengan bos di kejauhan itu kaya dan tampan? Bukankah mereka semua tampan? Meskipun penampilan fisik mereka sedikit kurang, mereka tidak ragu untuk berbagi uang dengan orang lain. Mereka akan dipermalukan jika mereka membiarkan wanita cantik yang duduk di sebelah mereka bertukar tempat duduk demi kenyamanan. Dalam keadaan seperti itu, harga undeat calamiti dengan cepat naik menjadi 10 ribu koin emas. Biayanya melonjak 10 kali lipat, dan kenaikannya tidak berkurang. Saya menawar 50 ribu koin emas. Saya ingin undeat calamiti itu. Pada saat itu, sebuah suara datang dari barisan depan aula lelang, menyebabkan seluruh tempat itu terdiam. Tawaran baru sebesar 50 ribu koin emas adalah 50 kali lipat dari harga awal. Siapa yang telah membuat tawaran setinggi itu? Semua orang telah menaikkan harga beberapa ratus koin emas, dan beberapa telah menaikkan harga beberapa ribu koin emas. Namun, orang itu telah menaikkan harga puluhan ribu koin emas sekaligus. Apakah karena keluarganya memiliki terlalu banyak uang, atau apakah orang itu memahami tujuan sebenarnya dari undeat calamiti dan mengetahui nilai barang itu? Seluruh perhatian hadirin tertuju pada seorang pemuda yang duduk di barisan pertama, di mana ketidakpastian berlimpah. Pemuda itu berambut coklat keemasan dan mengenakan jubah biru kerajaan yang mewah, tetapi dia menjaga dirinya sendiri. Orang mungkin tidak berpikir bahwa dia adalah seorang bangsawan karena perban di lengannya dan bekas luka di wajahnya. Bukankah itu tuan muda kedua keluarga Polemus? Banyak orang menghela nafas lega ketika mereka melihat penawar itu. Tampaknya dia hanya ingin membeli barang karena tertarik dan bukan karena dia menyadari efeknya. Kelangkaan barang itu membuat banyak calon pembeli patah semangat. Ditambah lagi, tuan muda kedua telah mengusulkan jumlah yang sangat tinggi. Mereka akan menyinggung pihak lain jika mereka terus menaikkan harga. Bukan ide yang baik untuk membuat marah Polemus dengan perilaku seperti itu. Kami memiliki 50 ribu koin emas. Tuan muda Casey telah menawarkan untuk menawar 50 ribu koin emas. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Jadi, 50 ribu koin emas dijual sekali, 50 ribu koin emas dijual dua kali. Pada saat itu, juru lelang bertopeng sengaja melirik orang-orang di aula lelang. Dia tahu bahwa tidak ada yang ingin menaikkan harga lagi. Dia mengambil palu kayu di atas meja di depannya dan mengetuknya. Ya, terjual seharga 50 ribu emas. Barang ini akan menjadi milik Tuan muda Casey. Begitu suaranya jatuh, kedua wanita cantik di atas panggung membawa nampan kristal dan sangkar ke baris pertama di bawah panggung. Tuan muda Casey, harga barang ini adalah 50 ribu koin emas. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau cek? Taruh saja di tagihan saya dulu. Saya masih punya banyak barang yang harus dibeli. Saya akan membayar setelah pelelangan selesai. Watson cemberut dan memberi isyarat agar mereka menulis cek. Kedua wanita cantik itu segera mengeluarkan cek dan menandatanganinya sebagai Casey setelah Watson mengangguk setuju. Kemudian, mereka meletakkan bencana mayat hidup di kaki Watson. Watson, Casey hanya mengirim seseorang untuk mendapatkan 20 ribu koin emas, dan sekarang Anda meminta 50 ribu koin emas. Elena bertanya dengan khawatir ketika kedua pelayan itu pergi sambil membawa cek. Dia berada di pelukan Watson. Apakah Anda benar-benar membawa uang tunai sebanyak itu? Anda bahkan membelinya sejak awal. Apakah Anda punya cukup uang untuk membeli putri Alice nanti? Elena tidak khawatir Watson tidak akan mampu mengeluarkan 50 ribu koin emas. Watson pasti telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar untuk mencapai tingkat platinum di usia yang begitu muda. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Alice dan berpikir bahwa Watson tidak masuk akal untuk menghabiskan uang 50 kali lebih banyak untuk artefak yang tidak penting dari dinasti Tudor. Jangan khawatir. Aku akan punya cukup uang. Watson membuat permintaan pada cincinnya saat dia berbicara, tetapi sihir penyamarannya mengaburkannya. Dia telah membuat beberapa permintaan hari itu, tetapi itu masih belum cukup. Jika seseorang memiliki 30 kesempatan untuk membuat permintaan, dia dapat melipat-gandakan 20 ribu koin emas itu berkali-kali lipat. Selain itu, tidak rugi menghabiskan 50 ribu koin emas untuk membeli undiat Calamity itu karena item itu dapat melepaskan kekuatan tingkat platinum untuk waktu yang singkat. Meskipun hanya ada satu kesempatan, aku akan dapat mengubah masalah itu hanya dengan sedikit fusi. Watson tidak mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Dia memiliki keuntungan dibanding orang lain karena dia bisa melihat semua detail item dalam sistem dan menggunakan fusi untuk meningkatkan kualitasnya. Dia tidak lagi peduli dengan uang. Dia berharap memiliki beberapa barang ajaib itu. Alih-alih melelang beberapa barang untuk menunjukkan kekayaannya, dia ingin membeli semua barang di pelelangan itu agar sesuai dengan karakter Casey. Lagi pula, itu adalah item tingkat emas. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah itu. Karena item pertama sudah dilelang, mari kita lihat item kedua. Itu juga item tingkat emas. Namanya mata Daphne. Itu lukisan. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis terkenal di kerajaan itu 100 tahun yang lalu. Pelukis itu meninggal tidak lama setelah dia melukisnya, dan semua orang yang melihatnya juga meninggal, satu demi satu. Juru lelang bertepuk tangan, dan kedua pelayan dari sebelumnya berjalan keluar sambil membawa rak tinggi. Jelas ada lukisan di rak itu, tetapi ditutupi kain hitam. Juru lelang tampak misterius saat memberi isyarat kepada kedua pelayan untuk melepaskan kain hitam. Lukisan ini juga dikenal sebagai gulungan lukisan terkutuk. Sekarang saya akan memajang lukisan itu di depan semua orang. Kalian harus sangat berhati-hati untuk tidak menatap mata gadis dalam lukisan itu. Suasana tegang setelah dia mengucapkan pernyataan itu. Ada ketegangan di ruangan itu, entah ada yang menyadarinya atau tidak. Kanvas robek dengan suara. Banyak hadirin yang menjadi tegang karena gelisah. Namun, mereka lega karena kanvas itu adalah lukisan seorang anak kecil yang menangis dan meringkuk seperti bola. Namun, kain hitam kecil menutupi mata gadis muda itu. Juru lelang itu jelas bercanda dengan semua orang dan tidak bermaksud menempatkan mereka dalam risiko sejak awal. Harga lukisan ini mulai dari 2000 koin emas. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 koin emas. Dia tersenyum puas saat menyadari betapa baiknya suasana hati saat itu. Begitu dia selesai berbicara, tidak ada yang menaikkan harga. Kemudian, suara yang familiar terdengar dari barisan depan rumah lelang. Saya menawar 100 ribu koin emas. Saya ingin lukisan itu. Untuk 100 ribu koin emas, benarkah? Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa penawarnya adalah Casey, yang masih duduk di barisan pertama. Mereka semua sedikit tercengang. Jumlah 100 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil bagi beberapa bangsawan yang kurang berpengaruh di kota terapung itu. Faktanya, itu adalah seluruh kekayaan mereka. Namun, Casey tidak ragu untuk meneriakan jumlah tersebut hanya untuk membeli sebuah lukisan. Bahkan keluarga Polemous tidak begitu kaya. Apakah Tuan Muda Casey mabuk? Atau apakah dia mendapatkan banyak uang dari suatu tempat? Banyak orang yang kebingungan. Setelah mendengar tawaran Casey sebesar 100 ribu koin emas, mereka tidak berani menaikkan harga lagi. Menghabiskan lebih dari 100 ribu koin emas untuk membeli lukisan terkutuk, bukankah itu gila? Tidak ada tawaran lagi? Kalau begitu, lukisan itu akan menjadi milik Tuan Muda Casey. Pria bertopeng hitam yang bertanggung jawab atas pelelangan itu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Muda kedua dari keluarga Polemous itu akan menawar dua lot berturut-turut. Dia menatap Casey dan menyadari bahwa ada tiga wanita cantik mengelilinginya. Dia telah memahami situasinya. Agatnya, Tuan Muda itu baru saja menemukan tiga wanita cantik dan ingin pamer di depan mereka. Itulah sebabnya dia begitu murah hati. Itu sudah cukup untuk menawar dua lot itu. Dia berharap bahwa orang lain tidak akan menaikkan harga dalam keadaan seperti itu, jadi juru lelang tidak mau repot-repot bertanya untuk ketiga kalinya. Dia segera meminta bawahannya untuk meletakkan lukisan itu di depan Casey dan bersiap untuk melelang barang ketiga. Item ketiga adalah senjata tingkat emas puncak yang ditempa oleh ahli pandai besi paling terkenal di kerajaan, Master Berlin. Harganya mulai dari 5 ribu koin emas. Tidak perlu. 250 ribu koin emas. Aku akan mengambilnya. Seluruh tempat itu kembali hening karena orang yang meneriakan harga itu masih Casey. Tuan muda Casey, apakah Anda yakin menginginkan item itu? Suara juru lelang juga tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia lupa apa kalimat berikutnya. Awalnya dia mengira Casey bermaksud memamerkan kemampuannya di depan ketiga wanita itu, tetapi tampaknya itu sama sekali tidak terjadi. Selain itu, uang yang telah dikeluarkan Casey untuk pelelangan itu telah mencapai beberapa ratus ribu koin emas. Itu cukup bagi Casey untuk membeli ratusan pelayan berkualitas tinggi dan menikmati kesenangan yang berbeda setiap hari. Tentu saja, aku sangat menyukai pedang itu. 250 ribu koin emas. Jika itu tidak cukup, aku akan menambahkan lebih banyak. Casey, yang adalah Watson, bersandar di kursi dan berbicara dengan arogan. Pedang di atas panggung jelas merupakan hasil karya seorang ahli. Pedang itu sangat indah, dan ada tujuh batu permata yang bertatahkan di gagangnya. Seekor naga reksasa yang tampak hidup melingkarinya seolah ingin menelan batu permata itu. Seluruh pedang itu memancarkan aura yang tajam, bahkan dari kejauhan. Orang masih bisa melihat ketajamannya. Dia menawar 250 ribu koin emas. Tuan muda Casey pasti gila hari ini. Apakah dia membawa begitu banyak uang? Diskusi samar terdengar dari kursi di belakang mereka. Semua orang memandang Watson seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Tuan muda Casey, untuk memastikan kelancaran pelelangan, barang lelang ini tidak mendukung cek tetapi hanya pembayaran tunai. Kami perlu memverifikasi apakah jumlah koin emas yang Anda miliki cukup untuk pembayaran. Bisakah Anda bekerja sama dengan kami, Tuan muda Casey? Mata juru lelang itu berkedip saat dia mengatakan itu. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa Casey telah minum terlalu banyak dan datang ke rumah lelang untuk bertindak gila. Mungkin itu semua omongan mabuk. Jika Anda ingin memverifikasinya, maka cepatlah dan lakukanlah. Jangan buang waktuku. Watson mempertahankan kesombongannya saat dia melampiaskan amarahnya di langit-langit. Maaf, Tuan muda Casey, karena menyinggung Anda. Kedua pelain itu pergi ke Watson dan meletakkan sebuah kotak besar di dekat kakinya. Casey yang asli telah membawa uang itu, dan setelah Watson membuatnya pingsan, giliran Watson untuk membawanya bersamanya. Jatuh! Mereka membuka kotak itu, dan koin-koin emas berguling keluar dengan suara keras. Kedua pelain itu membungkuk ke depan dan memeriksa koin-koin emas di depan mereka. Wajah mereka menjadi gelap saat mereka terus memeriksa koin-koin emas itu. Salah satu dari mereka berkata, Tuan muda Casey, hanya ada 20 ribu koin emas di sini. Apakah Anda yakin ini saja yang ada? Jadi Casey tidak punya cukup uang. Dialah yang menawar semua barang itu tadi. Sialan! Apa dia di sini hanya untuk membuat masalah? Kita bahkan tidak mendapatkan satu barang pun tadi. Mereka mendengar lebih banyak keluhan, dan juru lelang di peron tampak kesal. Pada saat itu, Watson tersenyum dan memutar cincin di jarinya. Jangan khawatir, siapa bilang hanya itu yang kumiliki? Aku hanya punya terlalu banyak uang, jadi tidak nyaman bagiku untuk membawanya. Saat dia berbicara, koin emas di kotak di depannya tiba-tiba mulai terbelah. Satu menjadi dua, dua menjadi empat. Dalam waktu singkat, uang di dalam kotak itu telah meningkat ratusan kali lipat, berubah menjadi gunung emas setinggi beberapa meter. Kedua pelain itu hampir terkubur di dalamnya. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Ketika kedua pelain itu akhirnya keluar dari tumpukan emas dengan susah payah, kerumunan itu kembali sadar. Mereka menatap Watson dengan tidak percaya. Apakah Watson mencuri uang keluarga Polemous? Ada lima juta koin emas di sini. Apakah cukup untuk membeli beberapa barang itu? Sudah, sudah cukup. Kedua pelain itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Apakah Anda masih ingin terus memeriksa? Tidak perlu, Tuan Muda Casey. Mohon tunggu sebentar. Kami akan segera berkemas dan mengirimkan barang ketiga untuk Anda. Sungguh lelucon. Itu seperti gunung emas. Mengapa mereka masih memeriksa? Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa koin emas itu dapat membeli seluruh rumah lelang. Namun, tidak akan menjadi masalah untuk membeli sebagian besar barang di rumah lelang. Bahkan Elena, Bella, dan Rose juga terkesiap. Seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu Watson. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus bekerja sama dengan Watson untuk menyamarkan diri, mereka benar-benar ingin menyelami gunung emas dan menikmati rasa berguling-guling di atas emas. Itu mungkin satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mengalaminya sepanjang hidup mereka. Ahem, item keempat sedang dijual. Item itu adalah ramuan sumber sihir tingkat lanjut tingkat emas. Setelah meminumnya, sihir seseorang dapat diisi ulang 10 kali lipat dalam sehari. Harganya mulai dari 10 ribu koin emas. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500 koin emas. Saya menawar 500 ribu koin emas. Watson berbicara hampir bersamaan dengan juru lelang. Lagi? Apakah ini tidak ada habisnya? Apakah Casey berencana untuk membeli semua barang di pelelangan? Apa gunanya kita berpartisipasi dalam ini? Banyak orang di aula lelang tampak marah. Mereka berdiri tiba-tiba melirik tumpukan emas di depan Watson, dan duduk kembali. Dalam hal kekuatan, mereka jelas tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Polemous, dan dalam hal kekayaan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Watson yang telah membawa setumpuk emas. Mereka menderita. Semua orang, tolong jangan bersemangat. Saya berencana untuk menawarkan 50 kali lipat harga setiap item. Jika Anda ingin menaikkan harga, saya akan melihat apakah saya akan melanjutkan tawaran? Seperti yang Anda lihat, saya memiliki 5 juta koin emas sekarang. Bahkan jika rata-rata 200 ribu hingga 300 ribu koin emas per item, saya masih dapat membeli lusinan item. Dengan kata lain, saya akan membeli semua barang di sini. Watson perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Dia dipenuhi memar dan tampak sangat lucu, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Sebaliknya, mereka merasakan kebanggaan. Apakah dia tuan muda kedua keluarga Polemous yang sama? Banyak orang memiliki pikiran itu di hati mereka. Pada saat itu, Casey tidak terlihat seperti tuan muda yang tidak berguna. Sebaliknya, dia tampak seperti orang yang telah menikmati status tinggi untuk sementara waktu. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah kalian tidak puas dengan cara saya melakukan sesuatu? Tidak ada yang menjawab. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Seolah-olah dia bisa melihat isi pikiran mereka. Watson berkata, tentu saja, agak terlalu berlebihan untuk membeli seluruh tempat ini sendirian. Saya berencana untuk memberi semua orang sejumlah kompensasi. Jika kalian ingin menjual budak yang kalian beli di Crystal Palace atau budak yang sudah kalian miliki dalam keluarga, kalian bisa datang kepada saya. Saya juga akan membayar 50 kali lipat harganya. Saya senang hari ini. Saya ingin membeli seluruh tempat ini, dan saya akan membayar apapun yang kalian belanjakan di sini di Crystal Palace. Saya harap kalian dapat mempertimbangkannya. 50 kali lipat harganya? Jika orang-orang kaya itu bisa menjual beberapa dayang, perbedaan harga itu akan memungkinkan mereka mendapatkan banyak koin emas. Itu tidak hanya akan mengimbangi pengeluaran mereka di sana, tetapi juga akan memungkinkan mereka menghasilkan banyak uang. Untuk sesaat, kebanyakan dari mereka tergoda. Tuan Muda Casey, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Kapan saya pernah berbohong? Jika begitu, Tuan Muda Casey, dua wanita di sampingku adalah budak yang baru saja ku beli dari Iris Flower Tavern. Harga aslinya adalah seribu koin emas. Aku akan menjualnya kepadamu. Seorang bangsawan berpakaian bagus datang di depan Watson. Dia memegang rantai di tangannya, yang diikatkan di leher kedua elf wanita itu. Itu menyebabkan tanda muncul di leher seputih salju mereka. Kedua elf itu tampak seperti saudara perempuan. Bagus sekali, aku akan membeli keduanya. 50 ribu koin emas ini milikmu. Watson cemberut, dan sebongkah besar koin emas segera melayang dari gunung emas di depannya. Tepatnya 50 ribu koin emas, dan mendarat di depan bangsawan itu. Terima kasih, Tuan Muda Casey. Saya tidak akan tinggal untuk pelelangan. Saya berharap Anda tinggal dengan menyenangkan di sini. Bangsawan itu tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia melihat koin emas. Dia buru-buru memasukkan koin emas ke dalam koper kulit dan berbalik untuk pergi. Dua budak seharga 50 ribu koin emas? Bisnis itu terlalu menguntungkan. Saat orang itu pergi, semua orang gempar. Tuan Muda Casey, saya punya 3 budak di sini. Harga aslinya adalah 1.500 koin emas. Saya punya banyak budak di sisi saya. Ambil milik saya dulu. Saya punya 10 budak di Crystal Palace. Menurut harganya, Tuan Muda Casey harus memberi saya 500 ribu koin emas. Tuan Muda Casey, budak-budak saya tidak di sisi saya tetapi di rumah saya. Apa yang harus saya lakukan? Untuk sesaat, rumah lelang itu dipenuhi orang. Para lelaki itu berlari ke arah Watson sementara para wanita menatap Watson dengan tatapan rumit. Mereka tidak menyangka Casey akan ingin membeli budak dalam jumlah besar atau rumah lelang. Saat mereka memikirkan rumor tentang Casey, mereka khawatir tentang para wanita. Pada saat yang sama, mereka juga sangat iri. Cara Casey menghabiskan uangnya saat itu benar-benar menggoda. Jika Casey tidak memiliki kebiasaan buruk merusak wanita, semua orang akan lebih menyukainya. Orang-orang di rumah lelang telah mengalami transformasi yang signifikan dalam waktu satu jam. Orang-orang kaya telah menjual budak perempuan mereka. Meskipun rantai dari pergelangan tangan dan kaki budak perempuan telah dilepas, tidak ada yang berani melarikan diri. Mereka hanya menatap Watson, yang duduk di barisan pertama. Pada saat itu, selain Elena dan dua wanita lainnya, Watson dikelilingi oleh banyak staf lelang. Sebagian besar orang kaya lainnya telah pergi. Alhasil, Watson menjadi satu-satunya orang terkemuka di perusahaan lelang itu. Ada banyak wanita cantik di sekelilingnya. Beberapa bangsawan yang tersisa tampak iri setelah melihat tontonan itu. Mereka penasaran dengan barang-barang lelang itu dan apa saja yang hilang. Watson, mengapa kau menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli budak-budak itu? Wajah Elena memerah karena bingung saat melihat saldo rekening ban Watson berkurang sekali lagi. Ia bukan orang bodoh jika bisa menjadi pengawal Alice. Ia bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Watson. Ia membeli budak-budak itu untuk menyelamatkan mereka dan mengusir orang-orang kaya itu. Menyelamatkan satu orang berarti menyelamatkan semua orang, dan menyelamatkan sekelompok orang berarti menyelamatkan semua orang. Aku berniat melakukan apapun yang ku bisa untuk membebaskan semua budak di Crystal Palace. Ketika Watson akhirnya angkat bicara, suaranya rendah dan pelan. Seperti yang diharapkan. Ekspresi Elena tampak lebih rumit. Ia ingin Watson hanya fokus pada Alice dan hanya menyelamatkan Alice. Namun, ia tahu itu egois, dan Watson tidak akan menyetujuinya. Dia aman karena Watson adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau tidak, dia akan disiksa oleh geng jari terputus, dan dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sementara Elena meratap, juru lelang di panggung juga memulai pelelangan dengan cepat. Harga asli barang ini adalah seribu koin emas. Tuan Muda Casey telah memberi kita harga 50 ribu koin emas. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak ada, Tuan Muda Casey akan mendapatkannya. Ting 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 Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong Ting Tong Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.